Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baraya priangan Akselerasi pembangunan daerah sangatlah ditentukan oleh kemampuan keuangan daerah untuk membiayai pembangunan Sangat mudah membedakan antara daerah kaya dan daerah miskin cukup dengan menghitung berapa jumlah pendapatan asli daerah yang dihasilkannya dan berapa prosentase pendapatan asli daerah tersebut berkontribusi terhadap keseluruhan anggaran belanja daerah Artinya, semakin besar nilai rupiah yang disumbang pendapatan asli daerah terhadap anggaran belanja daerah maka semakin kuat kapasitas fiskal suatu daerah Pembiayaan pembangunan Kabupaten Tasikmalaya masih sangat bergantung pada transfer keuangan dari pemerintah pusat Pendapatan asli daerah Kabupaten Tasikmalaya masih sangat lemah dari total APPD sebesar 3,1 triliun Belanja daerah yang bersumber dari PAD baru berkontribusi Rp375 miliar atau sekitar 11,85% per tahun 2021 Tampaknya, pemerintah daerah Kabupaten Tasikmalaya perlu melakukan inovasi kreatif, akselerasi, dan terobosan dalam mendongkrak pendapatan asli daerah Seperti apa langkah strategis yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah? Kita akan membahas soal pendapatan asli daerah ini bersama para narasumber Pertama, saya persilahkan dulu kepada Pak Rony Bagaimana faktanya PAD berkontribusi terhadap APBD? Emang nggak Pak Rony? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sahabatku Pak Menghajir Dan jika hidayat termasuk Pak Dane Keseimbang Sebelum kami menyampaikan berapa Akan dengan apa disampaikan oleh Pak Berdator tadi Kami sampaikan bahwa Sejalan dengan LPJB Organitas Tasikmalaya Tungguan 21-2026 Bahwa kita memiliki visi Jawa Sema Gotong Royong Menujudkan Organitas Tasikmalaya Yang Redius Islami Berdasai dan Sejahtera Yang mana salah satu Misi yang masuk kehadap tugas kami Di PPKPD yaitu misi kedua Di mana salah satu kebijakannya Yaitu peningkatan pendapatan asli daerah Sebenarnya Mali bersama bahwa Satunya PAD kita relatif perlu ada peningkatan Karena memang dipandang Masih dianggap lebih kecil Dibandingkan dengan jumlah pendapatan Yang tertulang dalam APBD Kontentasi Malaya Bahwa kita relatif Bahwa termasuk kategori yang sangat tergantung sekali Terhadap dana transfer dari pusat Mampu dari pemerintah provinsi Yang mana kalau kita lihat Dipresentasikan Taitan dengan PAD Dengan pendapatan Ketuaan dari APBD Kita baru mencapai kisaran 10,71% Karena PAD kita Yaitu 335 buah lebih Dari jumlah Pendapatan sebesar 3,2 triliun Artinya kita baru masuk Persentasi 10,71% Itu pun kalau Dipasukkan dengan DLUD Artinya kalau misalnya Kita masukkan PAD ini Sangat panjang Dan retribusi Kita hanya berkisar dari Angka 98 miliar Artinya baru diangka 3,67% PAD kita Atau kampanjian fiskal Kita Dibanding dengan Jumlah pendapatan yang ketuaan Dari APBD Yang menjadikan Sebuah hal Menjadi motivasi Kepikamun Kejadian pemerintah daerah Bagaimana kita menyebabkan PAD Karena bagaimana pun juga Bahwa salah satu sumber Yang memang Yang mempunyai otorisasi penuh itu Apabila kita mendapatkan Dari PAD Kita akan bersama Dan transport Dari semua Dari DAU Dari AK Dari AU Mungkin bisa kita Itu adalah Bisa kita alokasikan Tapi kalau DAK Sudah diarahkan Secara khusus Sehingga salah satu Yang memang Yang kami sedang guna Yang sedang kami optimalkan Yaitu bagaimana Menggerani PAD kita Yang satu Kapasitas Kementerian PISK Kalau kita Itu baru Di atas 10,71% Walaupun itu Dari PAD Termasuk dari BUD Tapi kalau Pajak dan tradisi Sesampai kembali Itu baru Di angka 3% Lebih Nah ini sebagai Sebuah tantangan Bagi kami Sebagai SKP Yang membeli tugas Bagaimana menggali PAD Supaya nanti ke depan Pendapatan kita PAD kita Semakin meningkat Dan itu sebagai TAPAL Sampaikan Kementerian FISK Kita Kondisi saat ini Di tahun 2022 Begian Pak Moderator Baik Pak Rony Bagaimana Langkah Intensifikasi Ataupun Langkah Extensifikasi Yang hari ini Dilakukan oleh BPKD sendiri Tentu saja Ada banyak peluang Ada banyak peluang Dari sekedar Intensifikasi Tentu Dengan langkah itu Ada sebuah prediksi Bahwa ada Peningkatan Yang ditargetkan Di setiap tahunnya Untuk target Pertumbuhannya Sendiri Seperti apa Terima kasih Pak Mohd Haji Bapak Kami sampaikan Tentang Perkembangan Perkembangan Ataupun Pertumbuhan Daripada pendapatan 5 tahun terakhir Di pertumbuhan Pada tahun 2018 Bahwa Pertumbuhan kita Proporsi PAD Tandap pendapatan KITU Sebesar 6,9% Yaitu Pada tahun 2018 Dan Abdullah Tinggi Pada tahun 2018 Menjilai 8,1% Dan Pada tahun 2021 Juga Abdullah Ini mungkin Amalai pendapatan Menjilai Menjilai 7,4% Tapi Pada tahun 2021 Kita juga Mengalami Penaikan Dari cukup Sementikan Sehingga Pertumbuhan 2021 Pertumbuhan Daripada PAD Ini Mencapai 10,5% Termasuk Tentu 2022 Ini Ada Peningkatan Dari Yang Semula 2021 10,5% Menjadi 10,7% Ini Harapan Kami Tentunya Ini Ada Sebuah Pertumbuhan Yang Positif Dan Lantai Harapan Kami Lakukan Dan Sedang Kami Lakukan Yang Pertama Bahwa Sebenarnya Asing Daripada Albert Dari BPK Salah Satu Yang Kami Tingkatkan Yaitu Kualitas SDM Kualitas SDM Dan Dalam Hal Ini Bidang Pendapatan Sehingga Saat Yang Sudah Kita Lakukan Yaitu Bagaimana Meningkatkan Kompetensi Pendapatan Yang Kami Sudah Kita Lakukan Juga Adanya Pengusian Angkat EJOP Menemang Ini Berlaku Tahun 2022 EJOP Menemang Sehingga Panjakan 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 Ini Sebuah Yang Rasional Apapun Ditingkatkan Enjop Minimal Dari 8500 Ke 15000 Tapi Tentunya Kita Tidak Langsung Seperti Garut Dan Tasik Sudah Nyenusap 20.000 Kita Lakukan Secara Bertahap Dua Kita Naikkan NJOP Minimal Ini Jadi 8500 Menjadi 15000 Nah Selain Yang Yang Kami Lakukan Sert Ini Kita Bersama Bahwa Kita Terus Menggali Potensi Potensi Yang Ada Sebagai Sumber PAD Salah Satunya Kita Juga Mencembang Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Terhadap Pajak Karena Saat Ini Masih Ditemukan Wajib Pajak Yang Memang Setelah Belum Optimal Makanya Kita Adakan Kelapanan Sebagai Langkah Untuk Supaya Segera Masuk Dari Pajak Tersebut Termasuk Satunya Yang Sedang Kedulakan Yaitu Kaitan Dengan Perusian Tarif Regulasi Itu Juga Kita Lakukan Disampil Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Kepada Pajak Dan Selanjutnya Untuk Satu Ini Jama Panjang Karena Kita Bersama Kita Meniliki Aset 38 Titik Di Kota Jadi Ada Kita Meniliki Aset Pada 38 Titik Yang Ada Amnistiatif Kota Itu Masih Ada Masih Banyak Aset Aset Yang Memang Lebih Promotif Makanya Langkah Awal Kita Coba Kita Kita Kajian Aset Masih Yang Sekiranya Kita Bisa Kerja Masamakan Pihak Ketiga Sehingga Nanti Ini Menjadikan Tambahan Daripada PAD Kita Contohnya Salah Satunya Kita Karena Bekas Set Tidak Lama Ini Sebenarnya Bisa Kita Lakukan Untuk Kerjasama Dengan Pihak Ketiga Termasuk Bekas Terminal Celembang Termasuk Bekas Terminal Pancar Apa Ini Ini Ada Tempat Tempat Yang Strategis Yang Nantinya Kita Akan Coba Mencari Sebuah Investor Untuk Kita Kerjasama Menjadikan Tambahan PAD Bagi Kita Ini Yang Kita 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 Keputusan Bupati Tentang Optimisasi Peningkatan PAD Bagaimana Sebagai Kuatan Kami Bagaimana Menggali Potensi Yang Ada Di Sampungan Berapa Aset Yang Ada Di Kota Tasimaya Termasuk Aset Aset Yang Ada Di Kota Tasimaya Supaya Nanti Produktif Menghasilkan PAD Yang Memang Kita Biasakan Bagaimana Peningkatan PAD Untuk Tasimaya Karena Kita Baru 10,71 Itu Termasuk BOD Tapi Kalau Pajak Dan Ketumusi Kita Dari Di Dengan Memoptimalkan Aset Aset Yang Dari Kota Satu Seperti Itu Dan Yang Satu Yang Kalian Hal Yang Kita Controbes Kita Akan Kerjasama Dengan BPM Karena Kita Seperti Contoh Untuk Kita Beri 52 Kilometer Pesisi Pantai Yang Saat Ini Sebenarnya Belum Terkela Dengan Baik Saat Ini Masih Dilakukan Perorangan Ada Yang Udang Panam Dan Lain Itu Sebenarnya Tidak Masih Sebagai Taut Di PAD Nah Kami Akan Mencoba Kalau Ini Di HVL Kan Ya Pemunan Lahan Sehingga Nanti Itu Menjadikan Juga Sumber PAD Termasuk Jalan Jalan Yang Semula Yang Masuk Kepada Jalan Kabupaten Itu Kan Ada Untuk Saru Listrik Saru PDAM Saru An Telkom Saru Kita Kita Sama Kerjasama Untuk Di HVL Kan Sehingga Nanti Kita Bisa Pihak Yang Menggunakan Jalan Kabupaten Untuk Saluran Seperti Telekom Dan Lagi Itu Bisa Kena Contribusi Kepada Bisa 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 Oke Oke Terima kasih Saya Bergeser Ke Bapak Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Rasikmalaya Pak Hidayat Muslim Gimana Pak Hidayat Yang Pertama Apresiasi Langkah Yang Diambil Oleh Badan Pengolah Keuangan Dan Aset Dari Ini Yang Telah Mengambil Langkah Langkah Yang Signifikan Sesuai Dengan Apa Yang Disampaikan Oleh Kita Dari Komisi 2 Ketika Kita Hari Ini Melihat Bahwa Pendapatan Asli Daerah Kita Kalau Tadi Kata Wang Muhajir Sebagai Moderator Dilihat Kemajuan Sebuah Daerah Dilihat Seberapa Besar PAD Yang Dihasilkan Hari Ini Kita Sering Menyampaikan Yang Pertama Bagaimana Hari Gini Kita Mengoptimalkan Karena Pada Dasarnya Kita Ada Beberapa Hal Yang Harus Dikaji Bersama Sama Antara Legislatif Dan Eksekutif Yang Pertama Tentang Pajak Daerah Yang Kedua Tentang Retribusi Sementara Turunan Turunan Turunannya Banyak Sekali Seperti Yang Disampaikan Oleh Undang Undang 34 Tahun 2000 PP 65 21 Dan PP 66 21 Itu Tentang Pajak Dan Retribusi Kebetulan Hari Ini Kita Sedang Membahas Tentang Pengolahan Keuangan Daerah Tapi Disamping Itu Juga Karena Subtansinya Sangat Pokok Tentang Pengolahan Keuangan Daerah Ada Hal Yang Jangan Sampai Kita Lupakan Hari Kita Berbicara Tentang Keuangan Daerah Jadi Kita Jangan Hanya Fokus Terhadap Belanja Tetapi Pendapatannya Seperti Apa Nah Ini Yang Harus Seimbang Maka Kita Selama Ini Selalu Menyampaikan Kita Harus Seimbang Ketika Membahas Antara Belanja Dan Pendapatan Maka Kita Harus Dilarulkan Pendapatan Artinya Inilah Selorohnya Kalau Urusan Belanja Anak Kecil Juga Bisa Pak Tapi Apalagi Mama Ya Apalagi Mama Bisa Sekali Untuk Membelanjakan Ini Yang Susah Mendapatkannya Yang Pertama Kita Sering Sampaikan Kita Dengan 39 Kecamatan 351 Desa Di Kabupaten Tasikmalaya Ini Sangat Potensif Kita Punya 51 Kilometer Hamparan Pantai Selatan Kita Punya Destinasi Wisata Hari Ini Ada Galungbung Ada Pemijahan Ada Ada Wisata Baharinya Dan Juga Ditunjang Oleh Wisata Wisata Desa Yang Dikelola Oleh Desa Ini Juga Salah Satu Potensi Yang Harus Dikembangkan Didukung Dan Ditunjang Oleh Kabupaten Yang Yang Kedua Kita Sering Sampaikan Kita Punya Tadi Sudah Dibahas Oleh Pak Taban Bagaimana Kita Punya Aset Kita Hari Yang Selama Ini Hampir Sekitar Sekian Tahun Setelah Penyerahan Dari Kota Ke Kabupaten Kita Sudah Jelas Hari Ini Seolah Dalam Tenak Kutip Belum Di Optimalkan Apalagi Kalau Kita Berbicara Tentang Hasil Jangankan Hasil Diurus Aja Belum Sampai Maksimal Tadi Sudah Sampaikan Oleh Pak Kaban Kita Punya Beberapa Aset Di Kota Yang Sangat Signifikan Potensial Ada Bekas Terminal Dengan Sekitu Luasnya Setda Dan Itu Juga Nantinya Kalau Misalnya Kita Benar-benar Punya Goodwill Semuanya Antara Legislatif Dan Eksekutif Saling Dukung Mendukung Itu Dioptimalkan Semuanya Gimana Caranya Langkah Kedepan Dan Hari Ini Juga Harus Semuanya Duduk Bersama Kita Berpendapat Kita Bersatu Padu Bagaimana Ini Menjadikan Sebuah Hasil Yang Mendapatkan VAD Untuk Kabupaten Tasikmal Itu Saya Pira Sangat Signifikan Yang Selanjutnya Kita Juga Selalu Menyarankan Kepada Eksekutif Bahwa Mari Kita Hari Ini Bangun Bersama Jangan SKPD Sentris Artinya Anggap Bahwa Semua SKPD Itu Bisa Menghasilkan PAD Tetapi Ini Harus Dibangun Sebuah Kebersamaan Kekompatan Jangan Ada Egosentris SKPD Kita Mengharapkan Ada Sesuatu Kerjasama Kolaborasi Semua SKPD Dibangun Dari Mulai Hulu Sampai Hilir Salah Satu Contoh Kami Sering Menyampaikan Di Komisi Dua Apabila Pembiayaan Misal Sebuah Dinas Pertanian Misalnya Ini Mengadakan Ini 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 Programnya Seiring Sejalan Dengan PC Kepala Daerah Disambut Gayung Oleh SKPD Yang Lain Maka Akan Bersama Sama Misalnya Disini Menghasilkan Program Di Hilirnya Akan Melaksanakan Pemasaran Akan Melaksanakan Kolaborasi Yang Betul Satu Tujuan Satu Keluarga Sama Sama Punya Visi Dan Misi Bahwa Ini Adalah Udu Kemajuan Kabupaten Contoh Bang Pariwisata Menggelontorkan Program Di Galunggung Maka Perizinan Harus Ikut Disitu Sama Sama Maka Nanti Pendapatannya Juga Harus Masuk Disitu Bersama Sama Jadi Tidak Ada Lagi Isu Masuk Galunggung Biayanya Besar Tetapi Masuknya Kecil Pemerintahan Daerah Ini Apa Yang Terjadi Ini Tidak Ada Kolaborasi Kerjasama Yang Terintegrasi Semua Dinas SKPD Itu Juga Harus Diingatkan Oleh Kita Semua Halus Bersama Sama Maka Kami Di DPRD Selalu Mengingatkan Bahwa Harus Ada Kerjasama Ada SKPD Yang Terintegrasi Semua SKPD Semuanya Harus Bersemangat Tentang Bagaimana PAD Ini Akan Meningkat Untuk Kabupaten Tasipo Satu Lagi Kita Munya BUMD Kita Selalu Menyampaikan Hari Kita Bersama Bagaimana BUMD Kita Hari Ada BUMD Lembaga Keuangan Ada BUMD Non Keuangan Ini Sama-sama Kita Support Sehingga Kita Ketika Berbicara Tentang Penyertaan Modal Jangan Angsi Bahwa Penyertaan Modal Itu Hanya Fresh Money Tetapi Ada Beberapa Aset Kita Yang Bisa Jadi Penyertaan Modal Ini Juga Akan Mendukung Contoh Misalnya Sampai Hari Ini Kita Belum Punya Gedung Yang Signifikan Untuk PDA Kita Masih Montrap Di Tanah PT KAI Kita Juga Ada Beberapa Aset Yang Dipakai BUMD Kita Sampai Hari Ini Status Hukumnya Baru Proses Nah Ini Juga Harus Sama-sama Kita Dukung Bahwa BUMD Yang Ada Di Kabupaten Tasikmalaya Harus Menjadi Sumber Pendapatan Asli Daerah Untuk Kemaslahatan Kemampatan Dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Tasikmalaya Tidak Kurang Yang Namanya Kabupaten Tasikmalaya Sampai Hari Ini Dengan Luasnya 39 Percamatan Banyak Hal Kalau Digali Tadi Pak Hidayat Musim Pak Rony Juga Banyak Membicarakan Soal Pengolahan Aset Pemampatan Aset Sehingga Aset Itu Memiliki Daya Potensi Ekonomi Maksudnya Menghasilkan Secara Ekonomi Ada Nilai Keekonomian Dari Aset Yang Ada Dan Tampaknya Hari Ini Pemerintah Daerah Belum Ada Langkah Yang Konkret Bagaimana Seharusnya Pengolahan Aset Dan Lain Sebagainya Saya 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 Pengen Komentar Dulu Dari Pak Daniel Sebagai Akademisi Yang Pertama Saya Tentunya Harus Mengapresiasi Juga Lah Ada Eksekutif Dalam Program Peningkatan KAD Ada 12% Yang Sekarang Namun Memang Secara Trend Itu Cenderung Meningkat Ya Pak Rony 2021 Malah Signifikan Jadi 10% Padahal Benchmarking Dengan Pemda Atau Menitian Daerah Yang Lainnya Kita Pada Kondisi Pandemi COVID Ini Sektor Pariwisata Kemampuan Daya Beli Daripada Konsumen Itu Terusnya Menurun Tetapi PAD Malah Meningkat Padahal Kita Di Sektor Pariwisata Ini Sukup Menjadi Kontribusi Yang Cukup Signifikan Bagi Pemerintah Daerah Saya Harus Apresiasi Itu Yang Keduanya Persoalan Intensifikasi Dan Eksifikasi Apa Yang Harus Dilakukan Untuk Kemudian Mengukur Dan Membuat PAD Lebih Meningkat Tadi Disebutkan Bahwa Adanya Optimalisasi Atas Aset Ini Menenggapi Atas Beberapa Indikator Yang Akan Dijadikan Variable Peningkatan PAD Yang Akan Menjadi Pertanyaan Adalah Jauh Mana Langkah Yang Dilakukan Oleh Pemda Dalam Peningkatan Aset Daerah Nah Cuma Sudah Nilai Belum Ketika Sudah Dinilai Seharusnya Menjadi Ada Sebuah Rancangan Baru Yang Berisi Rencana Bisnis Yang Kemudian Akan Ditawarkan Kepada Investor Akan Dijadikan Apa Nah Mengidentifikasi Peluangnya Salah Contoh Misalkan Di Di kota Ada Isu Mengenai Pembangunan Apa Pembuatan Pedestrian Untuk Wilayah Azet Azet Mustafa Itu Pedestrian Katanya Malah Agustus Ada di media Agustus Akan diberikan Selesai Nah Kemudian Kira-kira Tempat Pakirnya Dimana Yang Punya Lahan Kosong Dan Mati Sekarang Abupaten Misalkan Bekas Bapeda Atau mungkin Sekarang Yang ada Di Paling Dekat Itu Apa Yang Di Capir Ada Daerah kosong Bisa digunakan Untuk Tempat Pakir Nah Kalau Misalkan Sudah Dilakukan Appraisal Terhadap Nilai Aset Nilai Guna Terus Kemudian Naik Kepada Rencana Bisnis Tapi Gini Itu Bisa Menjadi Tawaran Bagus Buat Kota Untuk Memoptimalisasikan Aset Yang Ada Sebagai Daya Dorong Daya Ungkit Itu Peningkatan Kehati Segitu Saya Dulu Pak Mengajir Oke Pak Dari Tampaknya Lebih Fokus Kepada Hal Yang Sifatnya Pertama Realistis Pertama Apresiasi Karena Faktanya Ada Kenaikan Setiap Tahun Itu Yang Keduanya Soal Apakah Pemerintah Daerah Sudah Melakukan Kajian Yang Komprehensif Atau Kajian Sampai Ke Level Rencana Bisnisnya Pengolahan Aset Itu Atau Hanya Sebatas Dibicirakan Saja Baik Pak Hidayat Muslim Saya Mau Nanya Satu Hal Saja DPRD Pernah Enggak Menghitung Kalau Misalkan Dilakukan Intensifikasi Ekstensifikasi Terhadap Sumber-sumber PAD Itu Kalau Saja Ya Tanda kutip Mengurangi Kebocoran Dan lain Sebagainya Kira-kira Berapa Persen Kenaikannya Masuk Dengan Aset Ya Kira-kira Berapa persen Kenaikannya Termasuk Dengan Optimalisasi Aset Ya Kira-kira Berapa persen Peningkatan PAD 100% Bisa Kalau Kita berpikir Hari ini Misalnya PAD Kita Di 104 Milyar Bisa Kalau Semuanya Bisa Sampai 200 Milyar Bisa Kita Bisa Nyampe 200 Paling Sedikit Kita Nyampe 180 Itu Hanya Dengan Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Belum Inovasi Dan Kreativitas Untuk Sumber-sumber PAD Lain Jadi Sekarang Murni PAD Kita Murninya Kita 104 Kalau Tidak 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 Saya Masuk Soal Inovasi Pak Kira-kira Inovasinya Seperti Apa Yang Dilakukan Dan Setelah Tidak 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 Pro Investor Untuk Pengembangan Daripada Bekas Setda Nah Itu Kan Bisa Dipakai Taman Pak Dan Masuk Kepada Bangunan Yang Nanti Akan Kita Kembangkan Yang Tawarkan Sehingga Nanti Bisa Haji Mustafa Bebas Pak Motor Dan Mobil Jadi Bisa Seperti Malino Bebas Alamatan Bebas Kemacetan Karena Pak Pak Nanti Di Bekas Set Lama Itan Nah Tidak Kita Tawarkan Barangkali Sampai Dengan Siap Ini Barangkali Investor Yang Sampai Jangan Itu Sebenarnya Ada Mesara Baik Antara Kabupaten Dengan Kota Kalau Bisa Itu Lakukan Berarti Kemacetan Dari Mustafa Bisa Terbebaskan Karena Dari Semua Masuk Kepada Gedung Pak Dan Untuk UMKM Di Sana Sehingga Para PKL Bisa Ditambah Di Sana Nah Ini Kita Kita Gambarkan Kita Tawarkan Kepada Pihak Investor Cuma Sampai 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 Terus 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 Kajal Sampai Progresif Yang kita Lakukan Baru Kita Penalapan Seperti Itu Sehingga PNK Berselahatnya Untuk Dapat Dapatkan Aset Aset Yang Ada di Kota Yang Akhirnya Kedepan Oke Oke Terima kasih Pak Rwani Lebah Maaf Pak Pak Wakil Ketua Butuh Pemikiran Pemikiran Yang Apa Namanya Lebih Notpatif Pak Kadis Ketimbang Hanya Mengandalkan Pendapatan Asli Daerah Dari Retribusi Dan Pajak Daerah Yang Artinya Itu Kan Kalau Kita Dorong Ke Sisi Yang Itu Hanya Dari Pajak Daerah Dan Retribusi Itu kan Uang Rakyat Kita Yang Diambil Artinya Kalaupun Besar Dari Sumber Yang Itu Kita Mungkin Akan Membebani Rakyat Kita Hanya Saja Saya Bukan Gak Setuju Cuman Memang Ada Apa Tadi Disebutnya Intensifikasi Karena Seperti Pajak Pajak Daerah PBB Misalkan Pak Kadis PBB Kita Belum Benar-benar Apa Namanya Mendapat Masyarakat kita Juga harus Didorong Agar Benar-benar Bahwa Nilai Objek Nilai jual Objek Pajak Yang dimilikinya Itu Benar-benar Sesuai Dengan Harga Yang Hari ini NJOP 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 Nya itu Benar-benar Karena Kebanyakan Kita juga Mungkin Apa namanya Punya tanah Di daerah Masyarakat itu Nilai jual Objek Pajak Yang tertera Dalam Lembar Apa itu namanya Pak Kadis SPPT ya Nah itu Itu jauh Nilainya Dengan Nilai jual Dengan nilai jual Yang sebenarnya Kang Hajir Boleh cek lah Mungkin punya Saudara Atau punya Di daerah Ada rumah Ada rumah Di daerah Ada semiliar NJOP nya cuma 14 ribu NJOP nya 14 ribu Itu kan Berpengaruh besar Terhadap Apa yang namanya Pajak Bumi dan bangunan Yang di store Itu kan memang Harus dikaji Mungkinnya Ada gak Pemetaan-pemetaan Semacam itu Nah itu yang Saya sebut Mungkin Kalau itu Saya setuju Tapi kalau kemudian Melahirkan Apa namanya Sumber-sumber Yang nantinya Akan mencekik rakyat Yang kemudian Mencekik rakyat Ya itu kan Gak ini Apa namanya Bagus juga Sebagai pemerintah Kita kemudian Hanya membebani rakyat Dengan Dengan tujuan Hanya untuk mendapatkan PAD yang lebih besar Tapi kalau yang itu Kita kan sama juga Dengan mendidik Masa rakyat itu Agar benar Gitu Karena gini Pada saat ada Misalkan Pembangunan Wilayah kita Masuk ke dalam Apa namanya Proyek strategis nasional Misalkan Yang disitu ada Ganti Untung kan Kalau sekarang Ganti untung Ganti untung Tidak ada lagi Ganti rugi kan Kalau masanya sekarang Semua 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 Meskipun Meskipun dengan 10 kali NJOP Pak Pak Anjir Itu gak bakalan sesuai Dengan harga yang sebenarnya Harga pasar Harga pasar Tetap pakai harga pasar Tetap harga pasar Nah makanya Objek pajak pun Harus berdasarkan Harga pasar Nah itu saya setuju Kalau yang itu Kalau yang lain-lain Dengan Apa namanya Mencari Sumber pendapatan lain Dengan meningkatkan Retribusi Jujur Mungkin itu Tidak 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 sejalan Dengan Pemikiran saya Kalau Potensi lain Misalkan Perumda ya Perusahaan umum daerah Yang Memang harus Didorong agar Betul-betul Menjadi perusahaan Yang menguntungkan Pak Pak Kadis Pusat ikut Saya bukan Bukan orang yang Bukan orang yang Percaya bahwa Pemerintah Di Indonesia itu Bisa berbisnis Ya karena Pemerintah di dunia Bisa berbisnis Bukan di Indonesia Di dunia bisa berbisnis Amerika aja Negara kapitalis Itu sumber-sumber Pendapatan Dari perusahaannya Itu sudah diberikan Ke Ini Ke swasta Ya Van M Misalkan gitu ya Air minum Itu sudah di Oleh swasta semuanya Dan pemerintah Kemudian mendapatkan Bagi hasil dari swasta Nah di Indonesia Itu masih diurus oleh Pemerintah Termasuk di kita Melahirkan perusahaan Umum daerah Dengan Dengan Dalih untuk Dengan dalih untuk Apa namanya Untuk pendapatan PAD Yang lebih besar Kok saya Belum begitu percaya ya Saya lebih percaya Bahwa itu diurus Semata masa Hanya untuk memastikan Hanya untuk tetap Memastikan bahwa Pelayanan terhadap Masyarakat Biasa bisa kita kontrol Gini contoh Gini saya berpikir begini Ini kan pendapatan Pendapatan itu kan Ya laba Untung gitu Yang dihasilkan pemerintah Untuk dibelajarkan kembali Kan ini kan Sangat menentukan Otonomi daerah Saya kan gini tadi Menyebutkan Kemandirian daerah Perusahaan daerah Maksudnya begini Saya potong dulu pak Kalau misalkan Pak pakai Prime bisnis Sekarang pendapatan 90 miliar Aku investasikan Oke BAP 9 tahun Atau 5 tahun Ini balik kembali Kira-kira bisnis apa Kan gitu Ya Gak mau rugi kan Kalau bisnis Tapi kalau gak pakai Prime bisnis Jadinya begitu Ya makanya tadi Saya menyebutkan Seperti itu Kok saya gak begitu Percaya kok Kalau misalkan Urusan Karena kaca-kaca bisnis Kita mau mencari Pendapatan lebih Menyerahkan Itu kepada Pemerintah Kepada pemerintah Kenapa Trendnya sudah Sudah didahului Negara yang Negara-negara lain itu Sudah memberikan itu Ke sektor swasta Kemudian pemerintah Mendapatkan hasilnya Betul Kalau diurus oleh pemerintah Ya Dalam tanda kutip Apa namanya Plat merah gitu ya Perusahaan plat merah Saya pikir kok Biaya operasionalnya Akan lebih besar terus Ketimbang Keuntungan yang kita harapkan Terus aja Investasi gitu Belanja Kayak wisata Kita bangun Sekian miliar Pendapatannya besok Naiknya hanya 5 juta Satu tahun Itu berapa tahun Betul Break even pointnya Berapa tahun Kita bangun Misalkan Kawasan wisata Galunggung Tahun ini Kita Kita 10 miliar Invest 10 miliar Besok dilihat Itu pendapatannya Naiknya itu Cuma 5 juta Atau 10 juta Berapa tahun Mau Break even point Dari Investasi yang kita Ini kan Oke Ini kan soal Regulasi tentunya DPRD berpikir gak Kalau untuk urusan Pengolahan aset Pengolahan wisata Pengolahan Sorry Bisnis yang terkait Dengan pendapatan Daerah ini Lebih kepada Sisi regulasinya gitu Memberikan ruang Yang Konkret Kepada pengusaha Jaminannya Jaminan investasinya Jaminan Kelancaran usahanya Dan sebagainya Sepanjang untuk Kemajuan Dan untuk kepentingan Masyarakat Untuk apa tadi Tujuan-tujuan positif Saya pikir DPRD harus jalan dong Meskipun ada 50 kepala Di DPRD Yang pikirnya berbeda-beda Tidak satu orang Dibandingkan dengan Satu orang Satu pemerintah daerah Yang dipimpin oleh Satu kepala Daerah Satu isi Isi kepala Kepala daerah Mungkin lebih simpel gitu ya Ketimbang 50 Anggota DPRD Yang kepalanya berbeda-beda Pak Kadis ya Duga dengan Dengan pikiran yang berbeda-beda Begitunya Saya menyoroti dua hal saja Pak Roni ya Berapa nilai investasi Yang dikeluarkan Lima tahun terakhir Untuk Wisata Gaulunggung Dan Karangtaulan Silahkan hitung Saya pikir puluhan miliar itu Gitu Tapi karena pengolahannya Gitu ya Dari sisi pengolahan bisnis Dalam kuntik Untuk pendapatan daerah Yang pada akhirnya Nanti balik lagi ke Dalam Pertumbuhan ekonomi Dan sebagainya Nah Ini kan tidak sesuai Apa yang terjadi hari ini Tidak sesuai Pendapatan PAD-nya Ya tetap saja ya Kemarin investasi Lima miliar Naik PAD-nya Satu Juta Saya gak menyebut itu Angganya mungkin Ada di Pak Kadis Ini mungkin Ini berbagi Berbagi prime substansi ya Dalam pengolahan keuangan daerah Parani sendiri Pernah melakukan Kajian gak Secara Luas Atau minimal Mana objek Objek PAD Yang potensial Dilakukan kajian bisnisnya Seperti apa Untuk menikah Ada gak Terima kasih Sampaikan tadi Bahwa salah satu Yang sedang kita lakukan Hari ini Yaitu Kajian Tandak potensial PAD-nya Artinya Salah satu Yang tadi Disampaikan oleh Pak Wakil Ketua Kaitan dengan Pemampatan Yang saat ini Digunakan Tamakudan Yang dimana Kita memiliki 52 km Pesir pantai Saat ini Kita tidak bisa Berbuat apa-apa Karena kita tidak punya Apa-apa Sebagai Kehidupan Kehidupan Makanya Saat ini Kita sudah berbiasa Sama yang tadi Dengan BPM Nanti itu akan Dengapelkan Maaf 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 Mbak Rony Saya Saya Ini Yang melakukan Bisnis Tambakudan sekarang Itu kan pihak swasta Perswasta dan Paranangan Oke Kalau pemerintah aja Tidak punya kewenangan Apalagi mereka Ya Begini Tidak ada Kontribusi Benar enggak Kontribusi Berat Apa yang mereka Lakukan Yang mereka Tahukan Di Kesir Pantai Itu kan Di Tamakudan Ada yang Terorang Nah Sampai saat ini Kamu tidak memiliki Kewenangan Untuk mengalami Kontribasi Daripada Hasil Daripada Tamakudan Tersebut Nah Saat ini Satu terbiasa Dilakukan Kita sudah Terusama Dengan Pertanangan Nanti Siapapun yang Berusaha Di Pesir Pantai Tersebut Untuk Tamakudan Apapun Karena HPL-nya HPL Pemerintah Dan mereka HGU-nya Otomatis kita akan Dapatkan Terumisi Sebagai bahan PHD Jadi Jadi Memang Kalau Pemerintah Cukup panjang Beda dengan Perorangan Atau Suasa Serobot Busang bisnis Aja di sana Nah gitu Ini unik Di negara kita Ini memang Dan ini bukan Hanya persoalan Galungung Bukan hanya Banyak Saya pikir Persoalan yang Sangat terikat Dengan hak Lahan ini Jadi Tampaknya Karena memang Agraris Dan pegunungan Jadi sangat terikat Sekali dengan soal Agraria ini Jadi Peluangnya itu Ada di Apa namanya Di pertanian Sama di Wisata Gitu ya Potensi lain Yang bisa kita dorong Itu Dan itu Sangat terikat Dengan Pengel Lahan Dan itu Konsesi Lahannya Penguasaan Lahannya Penguasaan Lahan Di atas Itu Ada BUMN Yang mengurus Itu Di bawah Ya Mendekati Laut Itu Belum jelas Itu Siapa yang berakmalan Maka tadi mungkin Upaya yang sedang Dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Itu adalah Memperjelas Ini loh Yang mengurusnya Siapa Kalau sudah jelas Kepemilikannya Baru kemudian Mungkin potensinya Kita Kita bisa menjajaki Potensi apa yang bisa Kita hasilkan Dari wilayah itu Oke Menarik sekali Pembicaraan Tentang PAD Ternyata Kabupaten Taisik Malaya Memiliki potensi Di balik Kecilnya PAD Yang didapatkan Hanya saja Ternyata Kembali lagi Persoalannya Sama halnya Dengan pengolahan wisata Pengolahan-pengolahan Yang lainnya Ini terikat Dengan satu Persoalan Yaitu Persoalan Penguasaan Atas Hak Pengolahan Lahan Yang hari ini Masih banyak Ketidakjelasan Perlu Langkah-langkah Konkret Yang mesti Didorong Secara politik Tentunya Selain kerja teknis Yang dilakukan oleh Eksekutif Dalam konteks ini Badan Berbagai badan Dan lembaga dinas Yang ada di Kabupaten Taisik Malaya Dan perlu Masukan dari Akademisi juga Kita akan Membicarakan Kembali Hal yang lebih Menarik Terkait Dengan berbagai Macam isu Yang menarik Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih